assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim amin wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya ini saya akan mempersentasikan tentang apa telah kurikulum tahun 1952 dan KTSP penyebab adanya kurikulum tahun 1952 saat itu kurikulum di tahun 1947 itu masih berbasis politik dan menganut sistem pendidikan kolonial jadi saat itu masih dikuasai oleh kolonial sehingga dibuatlah kurikulum pada tahun 1952 nah ini sebagai penyempurna sekaligus mengubah sistem pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan rasional pada perbandingan tadi ada kelebihan kekurangan dari kurikulum tahun 1952 kelebihannya apa yang pertama adalah memberikan orientasi kebebasan pada sekolah untuk berkreatif sehingga ada otonomi sekolah yang kedua tenaga pendidikan tergolong untuk berinovasi jadi sudah ada namanya kebebasan yang ketiga sekolah lewasa untuk membentuk siswa sesuai dengan potensi daerahnya jadi sudah tidak di apa namanya dikuasai oleh kolonial yang selanjutnya yang nomor empat adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi dirinya di luar sekolah siswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan potensi dirinya di luar sekolah yang antara dan kekurangannya kekurangan dari kurikulum tahun 1952 adalah penilaian lebih menekankan kepada ujian nasional bukan proses jadi yang menjadi aduan itu adalah ujian nasional misalnya hanya mampu menyelesaikan masalah siswa sedangkan di kurum di kurikulum tahun 2013 BK itu lebih menekankan ke potensi siswa seperti itu ya itu mungkin telah ah dari perbandingan tahun berapa yang tadi tahun 1952 dan KTSB kurikulum 2013 semoga bermanfaat saya akhiri kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh